Ya sebenarnya kenal tenis meja juga kan gak sengaja juga karena keluarga saya juga bukan atlet ya bukan atlet, cuman senang-senang olahraga aja, cuman bukan dari background atlet dan dulu kita tinggal di Sulawesi, terus kita minta ke Jawa dan di dekat rumah itu yang kita tinggal ada meja tenis meja disitu mulai kenal sama tenis meja, terus main sama tetangga dan juga keluarga kakak-kakak saya dan ya memang awal mulai tertarik tenis meja disitu ya saya tiap pulang sekolah main, tiap pulang sekolah main jadi benar-benar antusias banget dengan tenis meja sehingga orang tua saya melihat, oh David kan saya punya keterbatasan fisik dari lahir ya terus orang tua saya mendukung saya untuk ya maksudnya lebih fokus juga selain sekolah tapi di tenis meja juga harus ditingkatkan gitu oke, jadi sekarang kita tuh harus peka ya, apa di sekitar rumah, ada trampolin mungkin ya kan ada kolam renang tetangga, siapa tau bisa dioptimalkan gitu ya sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya ha sih pas isu kebangkitan bercai ini dihentikan Terima kasih telah menonton!